Agama globalisasi ini mohon diamati Morai Besok Saya tidak mengatakan saya anti globalisasi Tapi resikonya kapitalisme global ini adalah Merubah negara menjadi tidak lagi negara Negara dulu kan dibikin karena untuk memproteksi rakyatnya Begitu sekarang kita masuk ke perdagangan global Kapitalisme liberal Maka negara tidak berlaku Ke dunia Magri malah buka Dan yang saya paling takutkan adalah Keputusan-keputusan pemerintah kita 2 tahun ini Betul-betul bukan hanya membuka pintu global Untuk masuk ke kampung-kampung Anda Anda tahu kan sekarang siapa saja di seluruh dunia Boleh masuk ke sini 176 negara penduduknya boleh masuk ke Indonesia Tanpa visa, tanpa diperiksa apa-apa Sementara ke WR Pelangselandia Baru Tidak mengerti aturan itu untuk apa Sejak kamu ke imigrasi saja sudah mulai tidak dipercaya Aku ini sudah petang 10 tahun di bandara Tidak tahu dipercaya Terus mengambung tanganku Pas harap check-in Begitu tidak harap tiketku Ada KTP-nya Mereka tidak mengerti aturan itu untuk apa Kenapa orang mencari KTP Minta KTP untuk meyakinkan ini orangnya Tidak mengerti aturan itu untuk mempercaya Tapi kita masih berpikir Tidak tahu Kita akan mengerti aturan itu untuk mempercaya Bukan kita dapat mencari Bukan kita dapat mencari Bukan kita berpikir Bukan kita dapat mencari Saya disukui di warung ayam goreng Terus kita mencari kondong dan di warung Pak, bu ini buktinya kalau ini ayam itu apa coba? Mana sertifikasi bahwa ini ayam? Itu efek dari agama global yang tidak percaya satu sama lain. Anda masuk hotel kalau tidak berdaya, harus deposit dulu. Begitu nanti pagi itu kuncinya yang lap-lap itu tidak bisa berlaku lagi karena dicurigai nanti Anda check out tanpa bilang. Dan begitu, pokoknya serba tidak dipercaya. Kepesan Duhilki maling kepes di mata kebudayaan global. Nah, ternyata itu mempengaruhi regulasi negara kita. Sekarang siapa saja boleh bikin universitas di Indonesia. Mau orang Jepang, mau orang Amerika, mau orang Israel, boleh. Bikin universitas, bikin restoran. Punya tanah di sini, boleh. Dia jawab gue. Punya rumah, boleh. Punya properti apapun, boleh. Hak milik. Berarti kita membuka diri bahwa seluruh Indonesia ini suatu hari akan bukan lagi milik kita. Dan Rasulullah sudah memperingatkan. Utlubul Ilmah walau sin Rasulullah tahu bahwa besok-besok penduduk itu yang terbesar jumlahnya adalah Tiongkok. Sekarang sudah 1,2 miliar. Kalau Anda jadi Presiden Tiongkok, Perdana Menteri Tiongkok, Anda pasti juga berpikir, ini cukup negara ku tinggal nampung pendudukku. Ini itu tak sabar dengan seandunya. KB Presiden Sopo WS yang bisa tak suntik, tak suntik, dan gilam menerima pendudukku. Lalu, nonton? Nah, sekarang yang sudah masuk ke sini sudah jutaan. Sudah mendirikan bendera Cina segala macam. Nah, dan itu pangat malah ngajak kita Indonesia melek pula. Nek ngunuk jahat puter bendera ni ku. Nek ngunuk usiran pingpong-pong. Malah kita ini bikin opa kontrak sama Cina, dipersarati teknologinya harus dari Cina, karyawannya dan kulinya juga harus Cina. Dan kita terima. Ini adalah era Kolobendu. Di mana Joko Linglum, putranya Aji Soko, itu akan, Aji Soko ini sanetan. Nggak akan saya sebut siapa sebenarnya. Itu akan memunculkan yang disebut Petruk Datiratu. Ketika Petruk Datiratu ini, Pak Gret dirubuh kekakwe. Sopo WSOMU melibu Indonesia. Dan diresmikan. Dan direstui, dipermudah. Kalau rakyatnya sendiri, dipersukar. Tapi kalau orang lain, dipermudah. Sehingga nanti akan, ini semua yang dilakukan kelompok-kelompok di elite itu, sebenarnya sedang menabung dendam, kebencian, dan permusuhan yang suatu hari akan panen berupa perang saudara di antara kita semua. Perang saudara ini bisa mengerikan dan lebih mengerikan dari 1965 yang Anda tolong dipelajari. 1965 itu betapa seremnya bapak-bapak Mubian Ngalan ketika Gestapo G30S. Itu seremnya luar biasa. Dan ini perang saudaranya bisa sampai akan lebih serem dari itu. Jika jari-jari ini orang-orang itu mengutip dan selama ini kita menafsirkannya secara sangat konvensional misalnya orang Jawa jumlah 100 juta berarti 100 juta tidak, tidak begitu ada tafsir yang berbeda satu juta itu berarti jumlahnya tidak harus satu dan satu tidak harus satu dan satu Pak Muzamil, kalau Allah mengatakan Azwajan itu apa? yang juta itu Pak, yang pasangan ya Maha Suci Allah yang menciptakan apa saja itu berjodoh-jodoh jodoh itu kan tidak harus satu dan satu bukan Zawjain bukan Zawjain kalau kalau Zawjain, satu jodoh itu berarti lanang siji, wedok siji kalau Zawjain itu cuma satu dan satu kalau Azwaj itu lanang dan wedok relatif, bisa jumlahnya berapa saja Bukan kalau waktu Jodoh ini perlu berapa saja 30.000 million or more, understand? 10. Rakyat sampai ini, understand not 10. Assistant medono, ya. Jadi yang jodoh-jodoh ini yang punya masa Jepang, betul nggak? Karena dia bisa beranak binat. Tapi dengan jodoh berarti ada yang punya. purpose John berarti bukan kondisi. Separuh itu bisa cór beberapa makna satu 250.000時間 sudah masuk, sampai 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 sampai. Jadi yang gaan like. Dengan jodohab oh, sampai 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 sampai년яж. maka tidak bisa mulanya akhirnya gila-gila gila kawin karena cina kawin karena lontok akhirnya musnah mudah ini karena perang saudara tenang orang lanang udah mati dari separuh artinya dari orang wedok akhirnya gila-gila dirabih cina dirabih lontok betul jadi mudah ini terjadi tenang dan ini perang saudara kalau diterus-terusin untung dari Jogja dari mana-mana kita masih terus mengontrol, kita masih menjadi pemadam kebakaran, saya masih cukup aktif untuk mijeti gunu nih, sehingga terjadi perdamaian-perdamaian sesaat-saat seperti itu, tapi aku naik kesel ya, sebenernya lah kopong, ya benernya kopong dan gitu, kayakkan yang tahu persis selama kami melakukan perjalanan Jawa Timur Jawa Tengah ini, saya mengolah itu saya gak akan ceritakan tapi yang harus menjadi hikmah bersama pada kita adalah yang dicemaskan beliau tadi bukan hanya polusian tapi polusi mental manusia polusi intelektual manusia polusi roh halia manusia itu banyak sekali nanti contoh-contohnya kalau saya sebut, coba saya sebut satu orang siapa mbak? siap saya tanya ya yang sampean apa sampean? mbak yang merah apa yang ungu? merah ya? oke, senengannya abang-abang mbak mbak contohnya syariat Allah apa? sholat sholat terus puasa puasa jangkat coba yang lagi-lagi satu ini kaya mau abang saya yang putih saya yang putih saya yang putih mas mas kalau anda mendengar kata syariat Allah itu sering dihiling-hiling apa? setelah apa yang diceritakan Allah termasuk tanaman, tumbuhan, manusia apa yang kita lihat lalu kita ingat sama Allah ya jadi syariat Allah itu adalah kalau ini tadi lingkupnya adalah rukun Islam kalau dia sudah alam ya sudah lebih luas gitu ya jadi wala nang wala abang putih jadi ada perjuduan pada malam hari ini ini kalau melihat kelengkapannya melihat kelengkapan ilmunya ya ini bagian rumah tangga rukun Islam ini bagian ombo-ombo di luar rumah kan begitu itu perjuduan juga ya Pak Muzamil ya perjuduan juga insya Allah berkata 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 ini termasuk termasuk polusi Pak rektor maksud saya orang dipersempit oleh globalisasi ilmu pengetahuan dan itu sebenarnya adalah westernisasi ilmu pengetahuan di ilmu barat itu agama adalah sesuatu yang terpisah dari yang lainnya dari negara dari ilmu sosial dari apa saja agama itu dianggap satu rumah tersendiri padahal agama di dalam Islam adalah sifatnya seluruh kehidupan sejak awal sampai akhir dia inherent dan include di dalam apa saja orang pencing itu menjalani agama kan gitu pelajaran matematik itu pelajaran agama kan begitu kalau dalam Islam nah ini beliau contoh dari orang yang kena sekularisme sekularisme itu membedakan iki negara iki agama iki demokrasi iki Islam dipertentangkan itu ilmu barat di dalam diri wanita ada kejantanan di dalam diri laki-laki ada kelembutan bener gak jadi anda juga punya feminitas bagi laki-laki dan anda punya maskulinitas sekedar yang ada yang luas itu juga itu ada ni yang luas katakan bericau ternyata sudah semoga Jadi azwajib itu bukan laki-laki dan perempuan Fenomena yang lain adalah kelelagian dan keperempuanan Setiap lelaki punya unsur keperempuanan Dan setiap perempuan punya unsur kelelagian Jadi min dakari wa unsa Pak Muzamil Min dakari wa unsa Bukan min mudakarin wa mu'anatin Apa bedanya Pak Muzamil Jadi min dakarin wa unsa Kalau unsa itu yang punya unsa Kalau unsa itu kan Maaf itu Lawannya unsa Jadi kata unsa menunjukkan jenis kelamin Maka dalam islam Jenis kelamin Tidak berarti subyek yang memiliki kelamin Betul, jenis kelaminnya Jenis kelaminnya Jadi unsurnya, faktornya, dimensinya, potensinya Betul enggak? Betul Nah gitu, ini namanya epistemologi Pak Nah kita selama ini mengartikan laki-laki dan perempuan Tidak harus tuh Potensi kelelagian dan potensi kemanitaan Makanya antara rektor dan mahasiswa Antara pemerintah dengan rakyat Harus ada manajemen dakarin wa unsa Harus ada manajemen Pada saat apa seorang rektor harus lembut Pada saat mana yang lain rektor harus keras Kan begitu Ketika Anda demo ke rektor Itu Anda rakyat Ketika Anda approach dengan kelembutan kepada rektor Waktu itu Anda unsa Kan begitu? Betul Ya gitu Nah manajemen ini tidak dikenal dalam ilmu utawan modern Dan kita ini ikut ilmu barat masalahnya Itu teman sekalian Jadi kita sekarang sudah mengerti beberapa hal Kita kembali kepada al-alamin tadi Pak Pak Mazamin Ya ya Jadi ini Alam ini saya kira Istilah alam itu sendiri Ini sudah mengandung Apa ya Ketersambungan antara Apa yang ada dengan agama Gitu ya Dengan agama Alam itu Satu kata dengan alamat Satu kata dengan alamat Jadi alamat itu apa? Tetengar 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 Alamat Jadi alam itu Apa yang ada ini semua? Bisa dialamkan Tapi bisa tidak dialamkan Jadi dalam kata alam Itu mengandung unsur religiositas sebetulnya Itu beda dengan barat Kalau barat kan Apa alam ini? Nature Karena alam tidak pernah adanya Tuhan Sana Nature itu sesuatu yang ada dengan sendirinya Sedangkan kita menganggap Semua ini adalah Alam Apa alam? Tanda Tanda adanya Allah Semua itu alam Maka kita harus memperlakukan ini semua Tidak boleh melanggar Yang Allah Gitu ya Tidak boleh melanggar Allah Kenapa ini kita sebut Alam Al-alamin itu semuanya Jadi Ini saya kira Dalam perkataan alam itu Sudah mengandung unsur Agama Dari sosialitas Benda dengan barat Kalau barat itu nature Ini paralel dengan Kalau Anda mempelajari Sosiologi agama Agak serius Apa-apa ya? Jadi Islam disebut Islam Oleh Orientalis Dan para ilmuwan barat itu Belum 50 tahun Dulu yang disebut Islam itu Tidak ada Yang ada adalah Muhammadanism Karena di patah orang barat Agama itu bikinan manusia Mereka tidak kenal Wahyu Mereka tidak kenal Firman Jadi dipikir Orang Islam ini Pengikut Muhammad Dalam arti Pengikut ajaran Muhammad Padahal Islam bukan Ajaran Muhammad Islam adalah Ajaran Allah Yang disampaikan oleh Muhammad Maka mereka menyebut Pengikut Muhammad Muhammad Atau Muhammad Danism Sama dengan Kreston Dia Pengikut Krestos Buddha Pengikut Buddha Keutama Hindu Pengikut dari satu Ajaran di daerah Hindustan Konghujo Pengikut Konghujo Islam bukan Pengikut Muhammad Dan ini belum lama Belum lama ilmu ini Disadari oleh orang barat Sunat aja Baru Belum 30 tahun Mbak diakui Bahwa sunat itu baik Nah ini contoh aja Bahwa Kita ini Sedang mengadopsi Metodologi Ilmu pengetahuan Bahkan Akidah ilmu pengetahuan Yang dari Dunia global tadi Dan itu Jangan sampai Kita telan mentah Mungkin Karena punya Narasumber yang luar biasa Punya main resources Yang namanya Al-Quran Beda cara pandangnya Jadi kalau Kalau nature Itu kita menyebut Al-alamin Karena dikata Al-alam itu Ada Dua pihak Yaitu Allah yang menciptakan Dan manusia yang menghuni Ciptaan itu Gitu ya Pak Muzamil ya Betul Jadi ada Allah Ada yang selain Allah Yang selain Allah itu Al-alam Dan selain Allah itu Disebut al-alam Karena menjadi Tanda Adanya Allah Al-alam itu Adalah tanda Begitu Pak Itu kalau disebut Wassama Arafah Dan Allah Meninggikan Langit Itu termasuk Bumi enggak Pak Apa bumi direndahkan Langit Ditinggikan Kan kalimatnya Wassama Arafah Wawatu Al-Nuja Yang saya bertanyakan Ini kan bedanya Ilmu Barat Sama kita Menurut Menurut Ada langit Ada bumi Ataukah Ada alam semesta Dimana bumi Sama langit Itu menjadi Satu Satu lingkungan Sebenarnya Betul Satu lingkungan Tapi kalau disebut Allah Meninggikan langit Termasuk bumi Karena bumi ini Bagian dari galaksi Yang kita sebut Langit Tadi Betul enggak Betul Jarak kita Dari sini Ke matahari Itu mungkin Sepermilyar Dari jarak Antara satu Titik bintang Yang titik bintang Sebelahnya Cuman kita pikir Kita ini gede Terus disana Ada lampu-lampu kecil Sentir-sentir Yang gitu Lalu seluruhnya Satu al-alamin Gitu Nah Wawatu'al Wawatu'al-Mizar Wawatu'al-Mizar Pokoknya Kalau Anda Di acara Seperti ini Ini Nomor satu Bukan apa yang Saya omongkan Yang nomor satu Adalah Anda Diam-diam Anda tidak sadar Anda sedang Berlatih Keseimbangan Ini Anda Tidak ada sadari Tapi Anda Akan jadi Jagoan Keseimbangan Karena terbiasa Seimbang Di sini Orang Ngaranise Orang Miring Rono Seimbang Mikir Seimbang Mentale Seimbang Atine Seimbang Bahkan Muatan-muatan Di dalam Acara Seperti ini Selalu Seimbang Saya mikir Nanti Berlebihan Ini saya Kuyun Nanti Berlebihan Kep Itu seimbang Satu sama lain Itu juga Ilmu Kesehatan Ilmu Kesehatan Kuncinya Keseimbangan Sayur Baik Jadi Jadi Keseimbang Sego Yang penting Pada Takaran Tertentu Sayur Yang penting Pada Takaran Tentu Kan Gitu Lombok Yang penting Pada Takaran Tertentu Kopi Penting Pada Takaran Tertentu Kapan Kopi Mengancam Lambung Kapan Tidak Ada Ukurannya Ada Takarannya Wassama Arofaha Waktu Almi Jadi Ilmu Itu Suman Satu Yaitu Keseimbang Nah Anda Bisa Tahan Lama Karena Anda Berada Pada Posisi Seimbang Jiwa Raga Anda Pikiran Dan Hati Anda Sebenarnya Itu Yang Anda Alami Teman Teman Sekali Gitu Ya Nah Supaya Seimbang Sekarang Kita Sudah Mikirnya Sudah Lumayan Pak Pak Sudah Setengah Jam Lebih Memikir Temenan Maka Kita Sekarang Ciptakan Keseimbangan Dengan Estetika Jadi Ada Ilmu Ada Keindahan Ada Kebaikan Sekarang Ini Harus Ada Keseimbangan Antara Keindahan Dengan Konsentrasi Ilmu Maka Diperlukan Ada Lagu Diperlukan Ada Kegembiraan Seperti Yang Tadi Saya Dengar Satu Jam Sebelum Kiai Kanjeng Suaranya Enak Enak Dan Mengalahkan Kiai Kanjeng Loh Tadi Grupnya Itu Ya Apek Apek Suaranya Wajah Ya Allah Selawatan Tidak Itu Maka Jangan Sampai Tidak Percaya Diri Merasa Hebat Nek Nganut Barat Nek Nganut Arab Nek Nganut Liyaliyane Kue Dadyo Awak Mudewe Kue Yang Paling Apek Mergogus Jalan Gak Kue Orang Gak Kue Membo Membo Arab Membo Barat Kue Kue Kalau Barat Datang Gak Apa-apa Tapi Kita Ruat Arab Datang Gak Apa-apa Tapi Kita Garap Kan Itu Perdomannya Sudah Jelas Maka Anda Tetap Berada Dalam Keseimbangan Ojo Yur Kue Dati Bitek Yur Kue Pengen Dati Mano Pedus Bitek Dati Pedus Apo Dibelai Tuh Oke Sekarang Kita Bawakan Bersama Sama Yang Kira-kira Semua Bareng Bareng Bisa Wujud Kita Mbak Koe Saya Maju Mbak Julie Sama Mbak Nia Mbak 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 Terima kasih.